Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Perkenalkan nama saya Dr. Eko Wati Retna Nintias, SKP MKS. Saya bekerja di Politeknik Kesehatan Kemenkes, Malang. Khususnya di G3 Teknologi Banggara. Kegiatan Tridharma Perkuruan Tinggi, jadi saya selain mengajar, saya juga membimbing di beberapa PMI, BDRS, dan juga BDDRS. Antara lain salah satunya di PMI Ditar, Tulung Agung, dan juga di PMI Kabupaten Malang. Selain mengajar, membimbing, kami juga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian kepada masyarakat ini saya lakukan merupakan tindak lanjut dari penelitian yang saya lakukan. Jadi, ada beberapa penelitian yang saya lakukan yang fokusnya pada pencegahan dan penanganan penyakit diabetes. Kenapa itu yang menjadi fokus saya? Keluarga besar saya adalah penderita diabetes, termasuk orang tua saya, hingga saat ini. Dan keluarga saya ini meninggal satu persatu disebabkan karena komplikasi diabetes. Berangkat dari situ, saya mempunyai keinginan bagaimana cara menurunkan angka kejadian melalui pencegahan komplikasi atau melaksanakan penata laksanaan di PMI dengan baik. Berawal dari observasi dan kegiatan yang kami lakukan di klinik, Ada beberapa pasien yang melakukan pengobatan dan juga perawatan di klinik kami, yaitu klinik Gria Promo. Klinik ini memang menangani sebagian pesan pasien diabetes. Selain menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, saya dipercaya mengelola pusat unggulan IPTEC yang ada di Poltekes Kemenkes Malang. Pui ini mengelola penelitian-penelitian dosen yang nantinya akan dikomersialisikan. Sehingga di Pui ini banyak sekali produk-produk dosen yang siap untuk bekerja sama dengan industri. Dari sana salah satunya adalah penelitian yang saya buat, yaitu terkait dengan lotion atau skincare berbahan dasar, centele asiatika dan bergamot oil. Bu Naning, Dr. Eko Wati Retnaning Tias, itu juga beliau sebagai wakil direktur kami, dan beliau luar biasa. Beliau aktif ya, aktif dalam pengabdian masyarakat. Jadi selain beliau sebagai dosen, itu juga aktif dalam pengabdian masyarakat. Ini terbukti bahwa beliau ini juga merintis gitu ya, merintis adanya prolanis di sini, kemudian juga membimbing dan membinanya. Dan di sini nanti juga ada teman-teman dari prolanis yang bisa sehat begitu. Juga Bu Naning melakukan untuk penelitian-penelitian dari teman-teman yang prolanis ini, mereka juga diajak begitu ya bagaimana nantinya akan hidup sehat dan sebagainya. Itu dengan Bu Naning. Saya di sini mengikuti program prolanis, yaitu program yang dilakukan kerjasama antara BBJS Kesehatan dengan Klinik Gia Bomo. Kebetulan bahwa Klinik Gia Bomo ini dibina, dikelola oleh Ibu Dr. Eko Wati Retnaning Tias, yang ikut membina kegiatan prolanis, diantaranya adalah senam kesehatan, sehingga kita bisa lebih sehat dengan adanya kegiatan senam pagi, biasanya di hari Jumat. Jadi saya sebagai penderita penyakit diabetes, dengan adanya kegiatan senam sehat, maka kegiatan tubuh ini menjadi lebih aktif lagi, ada pembakaran di dalam tubuh, sehingga pembuangan-pembuangan bahan makanan yang mengandung glukosa bisa terbuang, bisa sehat. Bu Naning menurut saya adalah seorang dosen yang produktif dan juga inspiratif. Saya banyak memperoleh insight dari beliau tentang bagaimana kita untuk tetap produktif dalam bidang penelitian. Kebetulan saya juga tertarik di bidang penelitiannya Unaning di bidang diabetes mellitus. Kemudian juga beliau memberikan gambaran nanti kalau misalkan jadi dosen, apa sih target-target yang harus dicapai agar menjadi dosen yang produktif. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan skin lotion Banu Rasmi. Banu Rasmi ini bahasa Sansekerta, artinya cerah. Skin lotion Banu Rasmi ini dibuat dari bahan alam, yaitu Centella Asiatica dan Bergamot Oil. Skin lotion Banu Rasmi merupakan hasil penelitian saya yang sudah diproduksi dan sudah uji edar dan sudah mendapat izin dari BP POM dan sudah dipakai oleh banyak kalangan. Pemakaian skin Banu Rasmi selain memang membuat kulit ini menjadi sehat, juga memberikan kecerahan pada kulit, juga memberikan kelembapan kepada kulit, juga membantu menurunkan proses penuaan secara dini. harapan kedepannya dengan pemakaian skin lotion Banu Rasmi bisa memberikan kecerahan pada kulit dan juga memberikan kelembapan mengurangi penuaan dini dan menjaga kekeringan kulit atau mengurangi kekeringan kulit. Banu Rasmi sendiri ini sudah diproduksi. Sebelum diproduksi, sudah melewati beberapa tahapan. Sudah dilakukan uji coba klinik ke 500 pasien prolanis yang sudah memakai skin lotion Banu Rasmi. Dan hasil dari pemakaian Banu Rasmi hampir 98% mengatakan bahwa Banu Rasmi sebagai skin lotion yang dapat membantu mengurangi kekeringan kulit, khususnya ada beberapa pasien yang mengatakan bisa mengatasi kulit yang pecah-pecah di bagian tungkai. juga memberikan kelembapan pada kulit dan menjaga kesehatan kulit itu sendiri. Nah, itu manfaat dari skin lotion Banu Rasmi. Untuk itu, bagi masyarakat khususnya pasien DM, memakai skin lotion Banu Rasmi ini setiap saat. Bisa pagi setiap kali habis mandi, atau setiap kali merasakan kulit itu kering. Jadi, tidak harus habis mandi memakai skin lotion. Setiap saat, boleh dipakai. Dan ini akan menghasilkan satu kondisi kulit ini menjadi lebih sehat. Pemanfaatan yang lain jika kulit itu sehat, mencegah terjadinya luka, khususnya pada pasien DM. Jadi, tujuan dari pembuatan produk skin lotion Banu Rasmi untuk mencegah supaya kulit ini tidak menjadi kering dan mencegah supaya tidak terjadi luka pada kaki dia. Unggulan dari skin lotion Banu Rasmi adalah skin lotion ini dibuat dengan metode transversum. Yaitu, suatu metode yang membuat berat molekul dari bahan aktif ini menjadi lebih kecil. Diharapkan dapat menembus sel secara langsung sehingga penetrasi dari skin lotion ini menjadi lebih baik. Dengan demikian, harapan kami skin lotion ini bisa membantu mengatasi masalah yang terjadi di sebagian besar penderita DM, yaitu untuk mengurangi atau mengatasi kekeringan pada kulit, menjaga kelembapan kulit, dan menjaga kulit ini tetap sehat dan mencegah penuaan secara dini. Saya, Ahmad Rudianto, guru besar di bidang penyakit dalam, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, dan juga di Rumah Sakit Zabel Anwar Malang. Penelitian hasilnya yang telah dilakukan oleh sedari Eko Wadi. ya, Eko Wadi. Saya kira ini suatu penemuan yang penting sekali, dan selama ini, Eko Eko Wadi memang sering berdiskusi dengan saya dan tim yang lain, dan kemudian juga dikembangkan lebih lanjut untuk hal-hal yang lain. Dan ini sangat berharap bahwa apa yang dilakukan dari dasar yang beliunya capek, diimplementasikan di kehidupan nyata sehari-hari, dan itu sangat membantu dalam hubungannya atau kaitannya perbaikan dari kesehatan pasien. Demikian penjelasan terkait dengan Skin Lotion Banu Rasmi, mudah-mudahan bisa membantu masyarakat, khususnya pasien DM, mengatasi masalah kekeringan kulit, dan menjaga kelembapan kulit, dan menjaga kulit ini tetap sehat. Selamat mencoba Skin Lotion Banu Rasmi, mengatasi masalah kulit. Salam sehat! Selamat menikmati!